Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Terkait dengan pengisian BBM subsidi Trek Batubara kemarin Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi Bakal menindak tegas SPBU yang melayani trek Batubara Yang melakukan pengisian BBM subsidi Polisi terus memantau situasi Pihak SPBU kerap kucing-kucingan saat polisi patroli Coba lah Kamu kucing-kucingan terus Kamu kira Pantauan di lapangan Pantauan dari Intel-Intel BBM Kamu bakal ditindak tegas Bakal bisa ditutup Izin usaha Yang mana informasi ya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Jambi Kombes Pol Christian Tori Mengaku akan menindak tegas Stasiun pengisian bahan bakar umum Yang melayani angkutan Batubara Yang melakukan pengisian BBM subsidi Hal ini juga yang berulang kali disampaikan Kepada pihak SPBU Untuk melayani masyarakat yang berhak Menggunakan BBM bersubsidi Diakui kompes Tori Meski para pihak SPBU Kerap melakukan aksi kucing-kucingan Pihaknya tidak berhenti memantau Dan melakukan patroli rutin Untuk mencegah truk yang menggunakan BBM subsidi Jika tertangkap tangan dan terbukti melakukan pelanggaran tersebut Pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan Dan memproses pengelola SPBU Untuk kemudian dilaporkan ke pihak Pertamina Dan bisa saja dilakukan pencabutan izinnya Sejauh ini ada sebanyak 26 truk Batubara Yang telah ditindak dan dilaporkan ke Ditjen Minerba Karena tertangkap pengisi kendaraannya dengan BBM subsidi Kompes Poltori menegaskan untuk pemilik SPBU Agar tunduk dengan surat edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4.E-MB.01-DJB.TTS-2022 Tentang penggunaan kendaraan bermotor Untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batubara Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan